Ya, kembali lagi di InfoKerjaOnline seputar aplikasi dan website penghasil uang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat panduan ataupun tutorial sekaligus ya memberikan edukasi kepada teman-teman bagaimana cara melakukan deposit isi ulang atau pendepo ya di exchange-nya Indodax. Nah, sebagai contoh teman-teman ya ini gue akan praktekan di Indodax Exchange dan teman-teman tentunya juga bisa ya menggunakan exchange manapun selain Indodax mau di Binance, Tokocrypto, Triff, Pintu, Bibit, Trust Wallet, Metamask dan sebagainya. Jadi kurang lebih sama aja teman-teman tugasnya untuk melakukan isi ulang hanya saja di sini berbeda tema ataupun template-nya ya maupun benar-benar fiturnya teman-teman. Jadi fungsinya sama ya jika ingin melakukan deposit. Nah, tujuan untuk melakukan depositnya untuk apa? Ya, jadi banyak teman-teman fungsinya itu. Teman-teman bisa membeli beberapa koin kripto ataupun token yang ada di exchange ya. Sebagai contoh di Indodax ini, teman-teman misalkan ingin membeli koin Bitcoin, USDT, Tether, ataupun juga teman-teman bisa membeli koin Terex maupun koin Binance, kemudian koin Zcash, dan banyak lagi teman-teman. Nah, kebutuhannya untuk apa? Untuk teman-teman melakukan hal transaksi-transaksi ya seperti deposit ataupun mau memasang modal ke beberapa bisnis online project maupun di beberapa garapan seperti di bisnis online cryptocurrency ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tujuannya untuk itu ya, melakukan deposit di sini. Artinya teman-teman tentunya akan membeli beberapa koin yang dimana koin tersebut untuk melakukan depo modal untuk di sebuah garapan, oke? Nah, di sini teman-teman langsung aja pilih deposit ya. Nah, di sini saya doa mimikan di Rp60.000 teman-teman. Artinya ini jika ingin dirupiakan harus dijual dulu. Karena belum di-trade jika ingin dicairkan Rp60.000. Oke, di sini langsung aja saya pilih deposit. Nah, jadi di project exchanger-nya Indodax, teman-teman ya. Nah, di sini banyak yang bisa teman-teman lakukan pembayaran mau lewat mana. Yang pertama di sini bisa melakukan lewat virtual account, bank-bank yang terdaftar seperti BRI, Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga teman-teman bisa melakukan lewat e-wallet ya. Seperti Gopay, QRIS, OVO, serta retail ya teman-teman ya. Yaitu supermarket mini, Avamart, ataupun Indomaret. Nah, teman-teman bisa melakukan deposit lewat dari beberapa ini teman-teman. Banyak pilihan ya. Jadi tentunya lebih mudah dan efisien, yang dimana project Indodax dulu itu tidak ada teman-teman. Tidak terlalu lengkap, tidak ada. Belum ada e-wallet seperti OVO, Gopay, bahkan retail, Avamart, Indomaret pun tidak ada. Dulu itu kalau nggak salah hanya menggunakan Bank Permata aja, bank Permata sama BCA aja. Nah, ini sudah ada penambahan untuk bank, selain ada untuk Mandiri, dan juga ada Bank BRI ya. Itu ini lebih lengkap. Oke, jadi saya tuh mau deposit melalui bank saya teman-teman. Terserah teman-teman bisa melakukan deposit nanti bayaran lewat ATM, ataupun mobil digital ya. E-wallet digital bank, seperti mobil bankingnya BCA, mobil bankingnya BNI, mobil bankingnya Mandiri, ataupun e-walletnya dari Gopay, kemudian e-walletnya OVO. Danas ini belum ada ya teman-teman ya. Mungkin ke depan bakalan ada. Ataupun teman-teman bisa juga melakukan pembayaran lewat Avamart ya. Nanti teman-teman bisa pergi ke Avamart. Dan di Avamart ini minimal itu harus Rp10.000, teman-teman ya, untuk melakukan deposit. Dan maksimalnya itu di Rp2.500.000. Dan ini adalah fee-nya dari Rp4.440.000 ya. Untuk potongannya akan di-charge teman-teman ya, di deposit tersebut. Nah, teman-teman tinggal masuk aja di sini, sebagai contoh. Jika ingin di Avamart, minimal Rp10.000 ya. Tinggal lanjut, klik continue. Nah, di sini teman-teman tinggal copy aja, berupa payment kodenya, kode paymentnya ya. Di sini teman-teman copy, totalnya segini Rp10.000 ya minimal. Dan biayanya tadi Rp4.440.000. Jadi nanti terima, teman-teman terima di sini, bersihnya. Di Rp5.560.000, karena ada potongan Rp4.440.000 teman-teman. Nah, caranya di sini teman-teman, instruksinya, langkah-langkahnya itu pergi ke Avamart terdekat ya. Oleh Olet yang ada di tempat tinggal teman-teman ya, untuk melakukan pembayaran ini. Dan bayar Indodax melalui sendit teman-teman, via sendit. Ada berupa billing, nanti dikasirnya Avamart ya. Nanti mereka akan menunjukkan, membantu teman-teman. Kemudian tunjukkan billing tersebut teman-teman, ataupun nota, jumlah number dari kasir Avamart. Kemudian teman-teman akan menerima deposit tersebut ya, jumlahnya, sekitar Rp5.000.000 tadi, Rp6.550.000. Setelah teman-teman melakukan charge ya, teman-teman membayar uang tunai. Jika ingin melakukan di Avamart ya, maupun Indomaret. Nah, teman-teman bayar ya. Dan ada dikenalkan service fee-nya tadi teman-teman ya. Nah, di sebesar ini fee-nya. Tinggal teman-teman copy aja ini. Nanti teman-teman tunjukkan juga lah dari HP ini ya, ke mereka. Nah, kemudian teman-teman lanjutkan si payment di sini. Nah, di sini langsung tercantum teman-teman. Tanggal ini ya. Sekarang kan tanggal sebagai tanggal 4. Jadi ada waktu 1 hari. Jika teman-teman lewat 1 hari tentunya untuk menunggu waiting konfirmasi ini akan hangus teman-teman ya. Tidak akan bisa diranjut untuk melakukan trustasi. Nah, di sini dia jelaskan. Bayar sebelum tanggal 5 Mei 2023 teman-teman. Ini teman-teman copy. Kemudian teman-teman dikasih 7. Di sini. Ini bukan jika sesuai ya. Setara detail rinciannya sudah ada di sini teman-teman. Klik aja. Nah, kembali ke sini. Jadi, teman-teman harus tungguin dalam 1 kali 2 jam jika teman-teman tidak melakukan transaksi. Tentunya gagal ya. Transaksi ini akan hangus. Jika teman-teman ingin memproses, kembali lagi tinggal klik aja. Dengan jumlah saldo atau menisi ulang yang ingin teman-teman lakukan ya. Oke, di sini saya akan memilih ke bank aja teman-teman. Terserah mau teman-teman ke BRI, Bank Permata, Mandiri, atau BCA. Saya akan pilih ke BCA teman-teman. Nah, jika bentuk dalam BCA itu seperti ini ya. Minimal 10.000 juga maksimal bisa di 200 miliar teman-teman. Tinggi ya. Dan biaya servis ini teman-teman, cas ini akan dikenakan dari, dipotong langsung ya. Dari deposit yang teman-teman masuk ke sini. Ke Indodax. Nah, seperti itu informasinya. Jika melalui Bank Central Asia ataupun BCA. Nah, jika melalui Bank Mandiri atau Permata BRI, tentunya berbeda teman-teman. Ada VV-nya tersendiri ya. Tidak sama ada yang 3.000 rupiah. Ada juga yang 4.500 rupiah. Nah, sebagai contoh di Mandiri. Misalkan teman-teman ingin mengirim ke mereka ke Mandiri ya. Nah, disini saya gulir ke bawah ya teman-teman. Nah, disini tentunya minima deposit juga 10.000. Maksimalnya di 200 juta aja teman-teman. Jadi rendah. Tidak seperti di BCA. Di BCA itu bisa sampai di miliaran. 200 miliar ya. Dan di bawah sini, jika teman-teman melakukan deposit di bawah 500.000. Itu akan di casnya kena di 3.000-an teman-teman. 3.000 rupiah atau IDR ya. Nah, jadi berbeda-beda teman-teman setiap bank yang ada di sini. Dan biaya 3.000 itu akan dipotong langsung teman-teman. Akun teman-teman yang ada di Indodax ya. Nah, jadi proses setiap bank sama teman-teman ya. Jadi Sado ini tentunya akan masuk deposit teman-teman secara otomatis. Dalam satu bank ini ya. Satu bank bisnis D. Berarti satu kali 24 jam teman-teman. Dalam satu hari. Oke. Jika malam hari mungkin bisa aja besok ya. Gantung dari bank itu ya. Atau mungkin bisa aja masuk teman-teman secara langsung ya. Jika dari pihaknya Indodax. Manajemennya itu ada yang kerja ya. Sampai malam. Biasanya langsung masuk. Cepat prosesnya. Tidak seperti dulu Indodax yang di 4-5 tahun lalu itu. Mereka kerjanya 8 jam teman-teman. Pagi sampai sore aja. Malam itu jika kita ingin melakukan deposit tidak bisa. Harus menunggu besok. Nah, saat ini tentunya mereka sudah berkembang teman-teman ya. Dari proyeknya Indodax. Jadi sudah ada kerja. Ataupun manajemen ya. Melakukan transaksi di malam hari. Ternyata juga langsung bisa diproses hari itu juga ya. Bisa akan cepat mungkin. 5 menit, 10 menit. Paling lamanya itu akan masuk di sini. Nah, kemudian untuk instruksi. Langkah-langkahnya bisa baca ya. Mau lewat mandiri ATM seperti ini. Mobile banking. Atau mungkin mobile banking dari Livin Bulo ya. Kemudian juga ada BCA Mobile Banking. Juga ada ATM bersama. Timur bersama artinya bisa melalui bank apa aja teman-teman ya. Dan juga ada prima ATM. Nah, sebagai contoh jika teman-teman ingin melakukan mandiri ATM. Jika tidak memiliki mbanking. Teman-teman tinggal nengok aja standartasi sini seperti apa. Nah, ini sudah ada teman-teman cacaranya ya. Ke ATM pilih payment. Atau full cash. Atau di sini langsung pilih multi payment. Kemudian masukkan kode teman-teman ya. 5 digit. Dari virtual account. Nah, virtual account itu ada di atas sini teman-teman. Tinggal ambil aja. Kemudian masukkan jumlah virtual account number-nya. Masukkan juga nominal jumlah yang teman-teman ingin melakukan isi ulang. Depositnya. Contohnya 10 ribu. 100 ribu. Bahkan 1 juta ya. Maupun di 200 juta paling tinggi. Nah, setelah itu. Di sini. Di checking ya pembayarannya. Setelah memasukin I. Dan klik yes. Sudah itu aja teman-teman. Ini saya akan deposit. Nah, saya akan masukin di Rp830 ribu teman-teman ya. Deposit begini. Kemudian langsung aja klik continue ya di bawah. Nah, setelah itu teman-teman di sini langsung pilih ini. Continue payment ya. Nah, kemudian tampilan seperti ini teman-teman. Payment detailnya. Di sini sudah ada ya nama perusahaannya PT Indodax Nasional Indonesia ya. Pihak management developer mereka. Project mereka. Dan ini alamat rekening ya teman-teman. Alamat rekening BCA-nya ya. Ada sekitar 10 digit ya. Nah, jadi berbeda-beda. Di sini teman-teman tinggal copy aja. Jika melalui dari mobil banking. Handphone-teman. Atau teman-teman nanti bawa aja ini. Catat ke ATM. Oke. Dan jumlah yang saya mau deposit sekitar Rp830 ribuan ya di sini. Dan. Nah, saya langsung copy aja teman-teman ya. Untuk alamat rekening bank ke Indodax melalui BCA. Nah, setelah itu saya kembali ke sini lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Berupa pemberitahuan atau notifikasi. Waiting for payment. Jadi kita disuruh menunggu untuk bayar. Nama jatuhnya 1 kali 2-3 jam teman-teman. Atau 1 hari. Jadi, jika teman-teman lewat dari itu tentunya ini akan gagal ya hangus. Tidak akan terjadi melakukan transaksi konfirmasi. Dan di sini langsung aja teman-teman kirim tadi yang alamat rekeningnya ya bank akun. Untuk detailnya teman-teman bisa klik di sini. Jadi kalau untuk pembayaran deposit ini teman-teman harus sesuai ya. Di sini angkanya kan saya kan Rp830 ribu tadi. Jadi ada kode inisial di belakang teman-teman. Di belakangnya. 3 digit ya. Rp830 ribu, Rp533, jadi harus sesuai. Itu yang harus kita bayarkan. Sesuai jumlah yang ini. Biar tentunya mereka tuh bisa merekam ya. Merikot transaksi teman-teman. Jika teman-teman masukkan hanya Rp80 ribu aja. Tanpa ada kode di sini. Tentunya nanti akan kesulitan teman-teman. Untuk tertunda ya. Melakukan deposit di sini. Nah itu fungsi dari ini rata-rata semua pembelian, pembayaran di dunia orang juga seperti itu teman-teman. Ada beberapa kode inisial di belakang ya. Kode unik yang berbeda tentunya. Tidak sama. Oke di sini saya melakukan mobil banking melalui Genius ya teman-teman. Ataupun BTPN. Ini sama aja ya kalau lebih teman-teman yang membeli mobil banking di BRI, BNI maupun Mandiri ataupun di BCI ya. Malah lebih Blue, Review dan sebagainya. Nah di sini langsung aja teman-teman pilih transfer teman-teman ya. Kemudian pilih kirim. Nah selanjutnya di sini teman-teman tinggal pilih tambah penerima ya. Di sini bawah nih. Jika teman-teman belum ada menyimpan alamat rekening dari Indodax. Nah ditambahkan dulu teman-teman ya. Nah tadi kan saya ke bank BCI teman-teman. Di sini langsung pilih aja. BCI ya. Tinggal gulir ke bawah sini. Nah mau Mandiri ataupun apa terserah ya. Ataupun bank permata ya. Yang dari pihak Indodax. Kemudian masukkan teman-teman yang teman-teman mengkopi tadi. Salin. Tempelkan atau pasta ya. Alamat rekening mereka. Dan di sini langsung aja periksa ya. Langsung diproses. Biar nanti terbaca sistem gitu teman-teman. Setelah cek di validasi akan muncul ya. Dari Indodax Nasional Indonesia. Dan sesuai teman-teman ya. Rekeningnya sudah betul. Teman-teman pilih lanjut ya. Nah untuk jumlah itu harus sama teman-teman. Yang ada di Indodax, Binance, Tokocrypto, Trip, Pintu dan sebagainya. Berapa tadi jumlahnya. Nah ini jumlahnya teman-teman. Jadi saya kan masukkan Rp830.533 ya. Jadi harus sesuai belakangnya ada Rp533-nya oke. Jangan di 0-0 gitu ya. Oke saya masukin. Rp830.533. Nah ini teman-teman. Jadi harus sesuai teman-teman. Buat di sini teman-teman terserah. Mau kosongin boleh isi. Jika mau diisi catatan. Buat aja di sini deposit gitu. Deposit. Ke Indodax. Contoh ya. Atau ke Binance. Baru lanjutkan teman-teman. Oke. Sudah dikiranya benar. Lanjut ya. Nah tentunya di Genius BTPN saya. Ada kena fee teman-teman ya. Tersasinya di Rp2.500. Nah bisa kan teman-teman di BCA, Banking, ATM atau BNI. Mau Permata lainnya. Tentunya ada fee juga teman-teman. Tergantung dari bank masing-masing. Oke. Jadi nanti di sini saya akan membayarkan di Rp833.033 teman-teman ya. Langsung aja kirim ulang. Oke. Dikas 7. Oke. Sudah diproses teman-teman ya. Terkirim. Apakah saldo saya sudah berkurang di sini. Nanti akan muncul ya. Tadi ada pemberitahuan ya. Terkirim ya. Sukses. Lihat bukti di sini teman-teman. Langsung aja klik. Nah bukti ini sebagai nota maupun billing teman-teman harus screenshot. Bagi teman-teman yang memiliki mobile banking ya. BCA, BNI, Junius, BTPN yang saya gunakan. Maupun Bampur Mata. Maupun yang ada di Gopay dan QRIS ataupun di OVO. Oke. Bukti ini teman-teman wajib di screenshot ya. Tangkep layar. Yang di mana nanti itu teman-teman wajib untuk upload juga data tersebut di aplikasinya Introduction. Untuk menginformasikan ke mereka teman-teman. Di sini. Dan ini langsung seperti ini. Bentuknya diarahkan ke PDF ya. Ini saya ke WPS teman-teman. Atau ke PDF. Bagi teman-teman yang sudah otomatis di ada yang ada di Android teman-teman. Jika belum memiliki WPS silahkan download. Atau sebagainya. Nah sebagai contoh ini teman-teman. Ini adalah billing atau pembil maupun nota yang wajib teman-teman screenshot. Tangkap layar ya. Nah ini teman-teman yang tidak tangkap layar saja. Seperti ini ya. Nah tangkap layar. Jika teman-teman melalui ATM artinya bill yang itu ya teman-teman. Tunjukin ya. Billing dari ATM. Mau ATM mana BCA mandiri terserah ya. Nah setelah teman-teman screenshot tangkap layar. Nah ke sini lagi teman-teman ya. Indodax ke payment details. Gulir ke bawah saja. Nah sudah gulir ke bawah teman-teman. Bisa lihat di sini ada konfirmasi payment. Ini di klik saja. Nah diarahkan ke sini teman-teman. Jadi kita wajib mengisi. Mengisi data lagi ya. Untuk mengkonfirmasi. Jika teman-teman tidak mengkonfirmasi. Tentu nanti tidak masuk-masuk. Nanti isi ulang ataupun depositnya ya. Takutnya terkendalian seperti itu teman-teman. Ataupun lambat memproses. Jadi biar mereka tuh tahu. Pihak manajemen dari exchange Indodax, Binance. Atau begitu sebagainya. Nah teman-teman isi di sini adalah nama akun teman-teman ya. Nama lengkap. Kemudian banknya apa? Yang teman-teman ini. Lakukan deposit. Kirim transfer. Misalnya BCA, BNI, Mandiri, Niaga. Atau wallet apa gitu ya. Atau bank Genius atau sebagainya teman-teman ya. Adalah alamat rekeningnya ya. Tinggal copy salin aja teman-teman. Jika ada catatan di handphone ya. Alamat rekening teman-teman. Teman-teman di sini tinggal masukin atau teman-teman catat. Nah ini alamat rekening saya teman-teman. Saya akan melalui dari BTPN Genius ya. Atau bank BCA, BNI, sebagainya. Baru nama di sini teman-teman masukin ya. Nah kita gulik ke bawah setelah teman-teman mengisi. Nama lengkap rekening yang teman-teman gunakan. Tangga sekarang. Ini teman-teman wajib upload. Payment Receipt. Ya tadi teman-teman. Bukti yang tangkap layar tadi. Biling ya atau nota. Atau pun ATM teman-teman. Berupa biling nota ya. Teman-teman tinggal foto aja ya. Yang jika melalui ATM apapun ya. Mau BCA, BNI, BRI. Teman-teman foto melalui handphone teman-teman. Jadi langsung tersimpan di media galeri. Baru teman-teman upload ya. Termasuk yang ada gua transaksi di sini ya. Di mobil bankingnya Genius BTPN. Langsung aja klik teman-teman upload. Oke langsung tersimpan di media teman-teman. Ini yang paling baru. Yang sudah saya screenshot. Tangkap layar. Ambil ya. Nah sudah masuk teman-teman seperti ini ya. Jadi sudah masuk gambar upload screenshot. Ataupun bukti ATM nota yang teman-teman tersaksi. Di bank manapun di sini. Dan maksimal ukurannya teman-teman 3MB ya. Tidak boleh lebih. Jika lebih dari 3MB tentu nanti akan gagal prosesnya. Tidak bisa mengupload atau mengunggah ya. Memposting. Foto. Tangkap layar. Bukti nota teman-teman ya. Setelah itu teman-teman setuju ya. Di sini send payment konfirmasi. Oke. Gitu aja teman-teman. Oke saya kirim ya. Nah kok palit ini ya. Pending deposit ID is not palit. Suma sekali lagi. Oke coba saya masukkan ini teman-teman. Rekening ini saya masukkan kode depan 3 ya. Apakah harus lengkap. Apakah harus ada rekeningan doang gitu ya. Lalu saya masukkan. Dan saya masukkan ya. Tinggal tempel kode 3 digit depan ya. Waktu teman-teman tersaksikan. Itu kan masing-masing bank kan berbeda-beda dengan kodenya ya. Kode bank ya. Ini kode BTPN saya 213. Apakah bisa ya. Oke. Tidak bisa juga. Gagal teman-teman. Apa ini harus nama saya pengirim bank atau pihak dari Indodax ya. Seharusnya pihak saya teman-teman. Tidak mungkin pihak Indodax. Kita masukkan ya nama penerima ataupun rekening beliau mereka juga. Oke. Saya coba isi ya pihak mereka ya. Langsung aja pilih simpement. Nah gagal juga. Mungkin gangguan kali ya. Nah jika gangguan seperti ini teman-teman. Jika ragu. Pilih ke ini aja ya. Ke go to help center ya. Kita minta pertolongan ke customer service-nya teman-teman. Langsung pilih sini ke browser aja ya. Google Chrome dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke sini. Langsung aja sini. Close aja teman-teman. Tutup aja. Nah disini teman-teman untuk menghubungi mereka. Terserah ya. Bisa melalui dari handphone. Call center. Customer support. Numbernya 021-5065-888. Ya. Jakarta ya teman-teman. Atau juga bisa customer support priority ya. Ke 021-5036-888. Atau teman-teman bisa kirim aja ke email mereka. Disini ya. Support emailnya. Support. Indodax.com Atau teman-teman juga bisa support melalui emailnya di security bug report ya. Berupakan bug at indodax.com Dan juga bisa kirim ke business developmentnya. Bisdev at indodax.com Untuk selanjutnya. Oke disini saya akan coba pilih ke email aja teman-teman. Antara dua ini ya. Support Indodax. Ataupun bug Indodax. Saya pilih ke support aja. Disini saya salin ya. Saya copy emailnya. Atau teman-teman langsung klik aja sini. Langsung otomatis. Pilih klik aja sini ya. Langsung diadakan ke email langsung. Teman-teman kirim aja berupa kompirmasi itu ya. Dan bukti screenshotnya yang error tadi. Masih merah ya. Keterangan tidak setuju. Bisa akan jadi approve. Kompirmasi artinya. Ada keterangan hijaunya teman-teman. Nah seperti itu. Oke setelah saya kembali ke cek email saya. Disini ada kompirmasi teman-teman. Sukses sebenarnya sih. Walaupun tadi ada masalah error ya. Nah disini ada nih. Dari jam 15. Kemudian pending. Kemudian sini deposit sukses. Coba saya klik ya. Nah disini sudah masuk teman-teman. Jadi tidak perlu melaporkan lagi sih sebenarnya. Payment status sukses ya. Masuk di 830.533. Nah seperti ini. Oke saya akan cek aplikasi ataupun website-nya Indodax. Apa sudah terima dana saya. Nah ini skip aja ya. Oke dia tampilan sudah masuk teman-teman. Sukses ya. Jadi saya tidak perlu kirim masalah teknisi ini ke support email ya. Tidak perlu. Mungkin bagi temannya tidak masuk. Melalui aplikasi saldo ini. Indodax, Binance, dan sebagainya. Perlu melapor ya. Ke support email. Yang dimana tadi support email-nya Indodax ada ya. Tinggal teman-teman. Klik aja langsung otomatis. Keluannya seperti apa. Tidak bisa melakukan konfirmasi. Atau belum menerima duit. Uang. Ini ya. Depositnya masuk ke sini. Nah seperti itu. Dan sini juga ada masuk teman. Total ada masuk ya. Saya bertambah di. 851.000 ya. Yang mana sisanya saya ada 26.000. Atau bisa cek sini berupa notifikasi. Juga ada pemberitahuan dari mereka. Sukses pastinya. Nah seperti ini emang. Jadi sukses ya. 830.000 IDR. Oke. Jadi kita tidak melalui menunggukan proses ini dari pagi sampai sore. Teman-teman artinya pihak. Apa ya. Indodax ini atip ya. Satu kali dua buah jam. Selalu support. Nah ini sudah masuk teman-teman. Oke. Nah beginilah teman-teman cara melakukan deposit. Nah deposit uang ini yang dimana nanti teman bisa melakukan pembelian ya. Berupa coin USDT, coin Bitcoin, coin Ethereum, payment coin, Tron, TRX, kemudian Zcash, kemudian XFP, Dogecoin, dan banyak lagi yang teman-teman tentunya bisa membeli ya coin. Yang dimana coin-coin tersebut nanti teman-teman bisa melakukan untuk deposit ataupun memasang modal di beberapa garapan bisnis cryptocurrency ya teman-teman yang tugasnya melakukan mining, staking, trading, atau mungkin sebuah nonton video iklan. Atau investasi, profit lainnya dan sebagainya. Oke. Baik teman-teman mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Berupa tutorial maupun panduan cara melakukan deposit, isi ulang, terbang ke pihak exchange dari Indodax maupun exchange Tokocrypto, Binance, Trif, Pintu, Bibit, dan sebagainya. Teman-teman tadi tentunya sama aja ya cara prosesnya seperti ini ya. Kurang lebih. Hanya beda di menu-menu fiturnya aja untuk tampil-tampilannya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Makasih bagi teman-teman yang udah menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih juga bagi teman-teman yang selalu stay tune channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.